Dodi Sudraja dinilai sering membuat kegaduhan oleh warga net pasca meninggalnya Vanessa Angel. Bermula dari hak asuk galas kaya cucunya, pemindahan magam Vanessa hingga donasi cucunya. Hal itu membuat banyak orang geram dan muak termasuk sahabat Vanessa Angel, Kim Hout. Ia sampai mengatakan akan memberikan uang kepada Dodi asal tidak kembali menimbulkan kegaduhan. Dikutip dari grid.id, pada selasa 11 Januari 2022, sahabat dekat mendiang Vanessa Angel yakni Kim Hout baru-baru ini menyentil sikap Dodi Sudraja. Tampaknya, Kim Hout merasa sudah jengah dengan sikap Dodi Sudraja yang dinilai kerap membuat kegaduhan pasca kepergian Vanessa Angel. Dengan lugas, Kim Hout berani tawarkan uang pada Dodi Sudraja asalkan tak lagi buat masalah yang berkaitan dengan mendiang Vanessa Angel. Seperti yang diketahui, pasca kepergian Vanessa Angel, Dodi Sudraja disebut warganet kerap membuat kegaduhan. Mulai dari merebutkan hak perwalian Galas Kaya, kontroversi acara 40 harian Vanessa Angel hingga seakan tak menganggap BPR Dian Syah sebagai menantunya. Terbaru, Dodi Sudraja kabarnya juga mempermasalahkan soal hasil donasi untuk Galas Kaya. Tak ayal, sikap daya yang kerap disapadai di itu pun menemui cipiran warganet dan para sahabat mendiang Vanessa Angel seperti Kim Hout. Saat menjadi bintang tamu di acara podcast TS Talks baru-baru ini bersama Emma Waroka, Kim Hout pun mengungkapkan kekesalannya pada Dodi Sudraja. Hal itu terungkap dalam video yang diunggah di kanal YouTube TS Media pada Sabtu 8 Januari 2022. Dalam video tersebut, Kim Hout mengaku turut bingung dengan maksud dari sikap Dodi Sudraja yang kerap buat kegaduhan. Saking kesalnya, ia pun menawarkan uang kepada Dodi dengan syarat supaya tak lagi membuat onar yang berkaitan dengan mendiang Vanessa Angel. Hal yang membuat Kim Hout begitu perhatian dengan Vanessa Angel sampai berani menegur Dodi Sudraja lantaran ia sudah anggap sang artis seperti anaknya sendiri. Bahkan ketika Vanessa kabur dari rumah, Kim lah yang membayar kontrakan milik Vanessa. Ia pun tak habis pikir dengan sikap dan tindakan Dodi Sudraja yang tega membuat masalah padahal Dodi adalah orang tua Vanessa. Oke Tribuners, nantikan Celebrity Onstallanya hanya di YouTube Tribun Style Official.